Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wai saudaraku yang dimuliakan oleh Allah dimanapun anda berada Ana akan menceritakan sesuatu Semoga ada fadilahnya buat anda Seseorang yang beriman Tentunya dia harus mempercayai tentang kegoiban Karena itu merupakan tanda keimanan seseorang Ana akan menunjukkan bukti-bukti tentang kegoiban itu benar-benar ada Sebelum Ana menceritakan tentang hal yang Ana maksudkan itu Terlebih dahulu Ana akan menyampaikan Antum tahu tidak tentang setrum listrik Nampak tidak dengan setrum listrik Namun jika Antum memegang colokan listrik Maka Antum akan kesetrum Tidak nampak namun ada Itu betul-betul ada Jika seseorang setelah terbebas dari hijab Mata hatinya telah hidup Secara bil Wahdi wal ilham Basiroh Cahaya hatinya telah hidup Maka Akan diizinkan oleh Allah bisa melihat sesuatu yang Tidak nampak oleh mata Tuhir Wai saudaraku Itu adalah pusaka kerajaan Wajapahit Bulu Ana dapatkan dari bawah jembatan Banjar Sari Jawa Timur Waktu ngambil pasir di sungai itu ke bawah Itu pusaka pupunya Prabu Hayamuruk Pusaka itu telah lama hilang Namun setelah lama hilang Pusaka itu Tau-tau muncul kembali ada di tempat penyimpanan Ana menaruh barang-barang pusaka Dan menjadi dua Ini pusaka yang tadinya satu Tau-tau menjadi dua Artinya apa? Bahwa kegoipan itu Tidak bisa Kita analisa dengan Logika atau rasional Karena dia Betul-betul ada Bisa dianalisa dengan Ilmu Rasa Saudaraku Ini adalah sebuah tasbih Jumlahnya cuma sembilan Ada putih dan hitam Ada unsur ying Dan yang Namun ini bukan tasbih Biasa Saya akan menceritakan sejarahnya tasbih Waktu dulu Ana bertugas di lalu Abis Marmosu Ana melihat di sebuah Gundukan kayak gunung kembar Ada banyak orang yang Tidur di tempat itu Untuk bermeditasi Untuk berbirakat Saya akan menceritakan Sejarahnya tasbih Waktu dulu Ana bertugas Di lalu Abis Marmosu Ana melihat di sebuah Gundukan kayak gunung kembar Ada banyak orang yang Tidur di tempat itu Untuk bermeditasi Untuk berbirakat Beliau Moksa Beliau Mengambil Batu Yang berada di singgah sana Beliau Itu menurut penyampaian beliau Diambil dengan tangan beliau sendiri Dan dibuat tasbih Jumlahnya cuma sembilan Sembilan artinya Wali Songo Angka sembilan Kalau dihitung dari sini Jumlahnya sembilan Artinya perjalanan hidup Ana akan mengikuti Jejak Wali Songo Jika ditambah dengan satu Berarti sepuluh Artinya Selalu dijaga oleh Kodam Malekat Sepuluh Itu menurut Keterangan Kanjeng Sunan Puger Lalu Apa kaitannya dengan Kehidupan seseorang Ana mau menceritakan sesuatu Inilah Sebenarnya yang Sedang dibahas Orang selama ini Artinya bahwa Orang-orang yang dibilang Tentang Satrio Piningit Itu merupakan Ciptaan Wali Songo Yaitu Yang Ana bilang bahwa Sat itu Telah habis Trio kesenangan Menghabiskan kesenangannya Untuk menjunjung kalam ilahi Itu merupakan Filosofi dari Ilmu Tasawuf Atau ilmu Ma'rifatullah Yang telah diciptakan oleh Wali Songo Ini arti Perjalanan hidup Seseorang akan Mengikuti jejak Wali Songo Itu menurut Keterangan Kanjeng Sunan Puger Yang diceritakan Ke Ana Semoga Sedikit yang Ana sampaikan Pada sore hari ini Ada barokahnya Buat Antu Bahwa Kegoipan itu Benar-benar ada Seperti yang terjadi Saat ini Kenapa Ada banyak bencana Lalu Virus Enggak berhenti-berhenti Itu sebenarnya juga Ada peran Kegoipan Di dalamnya Namun jika Kita menyampaikan Sesuatu Terkadang Ada yang bilang Ah Itu waham Ah Itu halusinasi Mangkanya Ana Memilih untuk Dia Sebenarnya Hilafat yang Ana terima Dari para leluhur Agar Virus Corona itu Berhenti Harus dilakukan oleh Penepus dosa Sang Penepus dosa Katanya Beliau harus Berpuasa Selama 164 Hari Dengan Sahur Nasi jagung Dan Berbuka Nasi jagung Namun Anehnya harus Dilakukan oleh Kepala negara Kata leluhur itu Yang mengatakan Ke anak Namun Kan Anak kan Menanyakan sesuatu Maaf Tidak Anak Sampaikan ya Pertanyaan Anak Namun Leluhur itu Mengatakan bahwa Harus dilakukan oleh Kepala negara Tapi Satu Peningit Nah itu Satu Peningit Itu dimana Anak juga Tidak tahu Itu Demi Allah ya Saya tidak bohong Itu Sebenarnya Ilafat yang Anak terima Oleh Para leluh Kalau Anak Analisa Dengan ilmu Logika Kebetulan Basic Anak Dari orang Medis Anak pernah Kuliah di Psikologi Namun Anak mendalami Saat ini Ilmu Medis Bagaimana Virus Kok bisa hilang Dengan puasa Saur nasi jagung Berbuka nasi jagung Serama 164 hari Itu kalau Secara logika Tidak nyambung Bukankah Virus obatnya Dengan vaksin Namun Kata leluhur Harus dilakukan oleh Sang Penebus Dosa Kepala Negara Kata Beliau Bukan Kata saya Jangan Salah Paham Antum Kata Leluhur Harus dilakukan oleh Sang Penebus Dosa Yaitu Di dalamnya Satri Opiningit Berpuasa 164 hari Berbuka Nasi jagung Dan Saur Nasi jagung Antum Percaya Silahkan Tidakpun Tidak ada Masalah Bagi Anah Yang jelas Segala Pesan Kegoipan Segala Pesan Dari Para Leluhur Sudah Anah Sampaikan Dan Anah Tidak Menuntut Agar Antum Mempercaya Anah Akhiru Kalam Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh